Hai mesi hari ini kamu terakhir di Cirebon nanti malam kamu perjalanan dari Cirebon menuju Solo besoknya kamu masuk karantina kemudian tinggal menunggu pemberangkatan dari Jogja menuju Banjarmasin bagi teman-teman yang pengen dikirimi makau bisa langsung hubungi nomor ini ya teman-teman ini dia petugas dari KIB jatibarang kita perlihatkan isi burungnya tuh ada ya Insyaallah petugas KIB jatibarang amanah guys kowe aja biar enak catannya trafonan video koran Boosh selamat menikmati hai teman-teman bagaimana kabarnya mudah-mudahan sehat walafiat dan dalam dan dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan kali ini ini adalah hari terakhir bagi Messi berada di Cirebon karena rencananya hari ini akan saya kirim burung makau jenis blue and gold yang sudah saya asuh dari umur dua tiga bulan sekarang sudah memasuki umur enam bulan burung ini sudah saya latih dari mulai nol skill sampai baru saja perdana lepas tali hari ini Messi terakhir ada di Cirebon ini dia Messi nya habis dimandiin ya teman-teman karena sebelum diberangkatin burung tersebut harus dalam keadaan bersih kita harus menyiapkan apa saja selanjutnya yuk tonton terus check it out oke teman-teman ini dia perlelatan dan persiapan yang akan saya siapkan yang pertama disini ada sepet ya nih sepet buat pakannya Messi ini ukuran yang besar 60 mili ya kemudian disini ada pakannya dua ini tuh karena kecil satu banding satu ini dua dan ini satu buat pakan kedepannya ketika burung tersebut sudah nyampe tujuan jadi kita sudah siapkan pakan dari sekarang untuk nanti dibawakan selama perjalanan dan sesudah nyampe perjalanan kemudian yang terakhir ini bok ini boknya dari aluminium ya disini ada tulisan Hai Zainal Solo berikut nomor HP nya ini nama kurir ya ini adalah jasa pengiriman burung lewat pesawat dari Jawa menuju Kalimantan ya teman-teman kemudian disini ada kepada Muhammad Firman sah Banjarmasin nah disini di Jawa di Solo kemudian disini ada Banjarmasin Kalimantan Selatan jadi dari Solo ke Banjarmasin itu lewat pesawat ya teman-teman nanti orang ini yang mengaturnya yang mengurus ke karantina dan lain sebagainya dan disini ada pengirimnya saya sendiri kita cek dulu box nya ya teman-teman kita buka ya ini kita cek dalamnya ya ini sudah saya bersihkan ini ini lubang ventilasi dan ini kaca buat untuk melihatnya disana juga ada lubang ventilasi ya kemudian kita tutup di sini ada buat pegangan untuk disaat membawa biar mudah ini adalah pengait kunci kemudian disini juga ada pengait kunci jadi kita bisa mengangkatnya ini posisi dari depannya nanti burung kelihatan dari sini mukanya oke gitu saja selanjutnya kita ngasih makan burung tersebut sampai kenyang karena akan melewati di perjalanan jauh dari sore sampai pagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman untuk kali ini saya mau kasih makan mesi dulu nih sebelum berangkat Jadi Messi harus dikasih makan kenyang Harus dimakan secara full Untuk perjalanan jarak jauh Agar Messi tersebut tidak cepat lapar Bagi teman-teman yang pengen dikirimi Makau Bisa langsung hubungi nomor ini Jadi pengirimannya itu dari Jawa ke seluruh Nusantara Masih itu makanya 1 sepet setengah Cuma untuk perjalanan jarak jauh Saya kasih 2 sepet Oke teman-teman selanjutnya Kita akan masukkan Messi ini Kita lempuk Kemudian kita menuju ke stasiun Oke guys kita cekidok I'm walking alone The streets are empty The only thing I can see is my home still And I'm getting stronger We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight Oke guys kita sudah bersama petugas kargonya nih Ini rencananya burung yang mau dikirim dari Jatibarang menuju Solo ini Ini menggunakan ekspedisi apa? KIB KIB Mulai diberangkatkan jam berapa? Maghrib jam 6 bos Maghrib jam 6 Kira-kira sampai Solo itu berapa jam? Sebelum jam 10 Besok jam 10 diambil di stasiun Solo Balapan Solo Balapan Oke Untuk 1 box dihitung per volume apa per kilo? Per volume ya itu mah ya Ya paling 1an 1 box ya Kira-kira Kena 100 100 ribu guys Songkirnya gak begitu mahal Buat teman-teman yang pengen kirim burung lewat kereta jalur KIB Bisa hubungi ke nomor 087-729-628-048 KIB jadi barang Indramayu Cake Ada konsekuensinya gak untuk pengiriman lewat KIB ini Hal-hal yang tidak boleh dianggut oleh KIB dan hal-hal yang boleh dianggut oleh KIB itu apa saja Ya gak boleh ya pastinya mah barang-barang terharang sih bos Satu Ya bentuknya kayak narkoba Kayak gitu senjata Ternyata tajam Yang itu udah pasti gak boleh Untuk hewan dilindungi bisa dianggutkan? Bisa Masa ada sertifikatnya Oke Catatannya harus ada sertifikat Oke Jadi kalau yang tanpa sertifikat Atau ilegal Tidak bisa nerima Oke Terima kasih kepada Om siapa ini? Ramadhani Ramadhani Atas infonya buat teman-teman yang merasa kesulitan untuk pengiriman burung Hewan-hewan Bisa lewat jalur Biar kereta api Di sini ada jalur apa aja ekspedisinya? Kereta api ada biar tracking Ada LNP itu apa? Sama aja sih bos LNP sama KIB bedanya apa? Di mana? Bedanya setiap daerah ada pengurusannya beda-beda Tapi di sini kita sama LNP KIB Oke Jadi kalau Misalkan tujuan Tujuannya Ini jalurnya jalur KIB Maka lewatnya lewat KIB gitu ya? Oke Terima kasih Kalau burungnya banyak Dimasukin dalam satu box Itu kira-kira Dihitung per ekor atau per box? Per box Kira-kira Tapi masih Kalau misalkan dihitung Masih bisa pakai tangan Ya kita akan tulis Berapa ekor-berapa ekornya Beda kayak pesawat Kalau pesawat itu Walaupun satu box Ada berapa ekor Dihitungnya per ekor Bukan per box Per box Tapi masih bisa Dihitung pakai jari Kalau Kirim burung emplit Dihitung per ekor Tinggal ngitung aja Oke guys Mudah-mudahan Perjalanan pengiriman kita kali ini Lewat KIB Selamat sampai tujuan Ke Solo Tentunya besok Masuk ke karantina Dan Lusanya Akan diterbangkan Dari Jogja Menuju Banjarmasin Oke Oke Ya teman-teman Ini dia Petugas Dari KIB Jatibarang Kita perlihatkan Isi burungnya Tuh Ada ya Insya Allah Petugas KIB Jatibarang Amanah Guys Oke Ada Ada sesuatu Pesan buat Teman-teman Sehat selalu Jatibarang 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 Jen ộp Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton